Cara damage-nya berarti akan bergantung Single-handed ini ada dua sebenarnya Lo Yi kalau kena untuk duality-nya nanti Dan juga Bruno yang pasti Paling pasti sebenarnya ada di Bruno Oke, tentunya Mari kita menyaksikan Raksasa Dari Selangor Red Diants Apakah mereka hanya telat panas Ataukah ternyata golden root yang mereka lewati ini terlalu bergerikil Mari kita menyaksikan langsung ke Linovda Nah, ini bakal panas ya sebenarnya Tapi aku lebih penasaran buat Rosa sih Karena terakhir kali Rosa menggunakan Parsha juga Itu sampai kerebutan Parsha Sampai ada yang di-ban Dan yang direbut juga buat Parsha-nya dia So, let's see sekarang Dari Kersoft Crow dari Rosa juga Yang hanya akan ke-banging time Atau ya, nge-pock ya Memberikan poking damage untuk Selangor Red Diants Di bagian top lane-nya imbang sih pasti Kalau aku bilangnya sebenarnya untuk landing face-nya Antara Bruno dan juga Harit Ini hampir mirip Oke Hampir sama lah ya Mungkin yang bedanya nanti buat team fight Oke, tapi kali ini lihat Depan sana Apex Part T7 Akan coba untuk mengagum pergerakan dari seorang Sekis Bahkan poking damage terdipikan dari seorang Rosa Ini sangat benar-benar membuat para pasukan dari tim Selangor Red Diants Agak cukup keseluritan Tapi Tianshi Stand by Retribution-nya diambil dan take over Level 4 Tianshi Membuat para pasukan dari tim Selangor Red Diants Sekali ini mereka terlalu Lepas dari pantauan Mereka tidak aware kalau Tianshi bisa melakukan take over Oh dapat lagi Dan bakat 1 poin kill dengan ada zero kill Plus 1 buah jungle membuat Sekis tertahan di level 3 Tianshi mengamuk 2 prediction menuju ke arah selang oleh Giants Om Wawa dan juga Ranger Mas Oke Ini prediction yang bagus untuk Ulf Nard tadi Mereka berhasil untuk mendapatkan purple buff Ngedelay level yang dimiliki oleh Sekis Dimana nanti di turtle-nya Ini kayaknya Sekisnya agak terhambat ya Kalau mau menangin untuk duel dari Retribution Karena dia ada di level 3 nih Belum masuk ke dalam level yang keempat Dan Ulf Nard sudah melaju dengan cukup cepat sebenarnya untuk di early game Dan masih ya Dengan perebutan dog turtle yang akan di set up duluan oleh Ulf Nard Mereka udah stand by disana Meskipun gak diambil ya Tapi dijagain aja Ya tapi om lihat Ini sangat membuang waktu Karena pertama Frederick ini adalah tipikal yang slow farming gak kayak Hayabusa om Betul Mobilitasnya juga cukup sulit dan rendah dibandingkan Hayabusa Dan sedangkan Hayabusa nya sudah berada di level 6 Ini kan berat sekali harusnya untuk Frederick yang berbanding dual level Jadi the power of Retribution Harusnya Frederick ini kalah Di atas kertas Nanti dia bisa masuk lagi kan dengan coach shadow-nya Tapi ini set up-nya harusnya lebih rapi sih buat S1 Oh di kontes kah? Wah di kontes ternyata Oke Di kontes mereka berani Mereka memaksakan divide zoning auto udah mulai terjadi Tapi di depan sana Tidak ada sosok shadow kill yang udah terbuang Dan Retribution nya gagal Tapi Rosa save the day For Ulf Hetnar Keuntungan masih dipegang lagi Lagi Explosion gaming Divide yang terjadi Tidak ada habis-habisan membuat para pasangan diselang Ode Janus berdukara berakang Tapi lihat TNZ Bener-bener merotokkan frontliner Dan bahkan mengusir sosok sekis dari junglenya sendiri Yap Oh dan bahkan dia digariin pulang ternyata Terkena poking damage Recall tapi akan dijemput Watch shadow Watch shadow akan masuk dan itu dia Berhasil memakan ke arah sekis Bener-bener mengerikan om mengawak permainan dari tim Ulf Hetnar Ya dan Ulf Hetnar mengincar snowball yang bakal dibawakan dengan mereka sekarang Ini gold dan gold yang dapatkan meskipun tadi purple buff batal untuk diambil oleh Ulf Hetnar Tapi mereka menang untuk duel demi duelnya Dan lagi-lagi ada korban yang jatuh SRG tertinggal terlalu jauh Tertinggal terlalu jauh Dan bahkan kalau misalnya tiba-tiba Hayabusa nya mainin Skypiercer Ini bahaya sih om Tapi TNZ memang pemain yang beli Skypiercer Item kedua Iya makanya Item kedua Skypiercer Tapi kalau kayak gini kondisinya Wajar Karena lihat Dengan adanya 4 point kill di menit yang ketiga Bahkan 1 menit per 1 point kill Kalau kita bandingkan sebagai rata-ratanya Ini udah cukup membuat Hayabusa nya menjadi yang prematur Cepat jadi ya buat Hayabusa nya juga Dan Ulf Hetnar mereka udah menang jauh dari sisi Laning mid Di EXP mungkin agak rata Tapi di bagian top nya ini bahaya banget Wow lagi-lagi flicker trigger yang dilakukan oleh sosok dari Seorang SROMI berhasil dipancing dengan adanya Federal Extract dan juga air quote shadow dari seorang TNZ Dan ini kerugian sekali Lagi-lagi lewitan padanya flicker Muncul batang hidungnya sekali aja Ada Hayabusa di sampingnya Kelar sudah Yap-yap itu dia Kekuatan dari Hayabusa yang memang bisa mengganggu ya Untuk semua mid laner yang ada juga Belum lagi dibantu dengan burst damage yang diberikan dari Parsha tadi Sunshine, Starlinum Slight, Rosa punya glowing wand Tinggal menunggu TNZ apakah akan ada Skypierce nanti yang dibeli dengan dia juga Dan masih saling poking juga Turtle yang kedua sudah mulai spawn Setupnya jelas akan lebih mudah Untuk Ulfotnar sekarang melihat level dari TNZ yang Sangat jauh sih Juga level difference yang terjadi Sangat jauh Ini jarang-jarang loh Kita lihat Sekis yang ter-pressure ya Sekis yang gak dapetin early buff Itu menurutnya penting banget sih early buff level Di menit-menit awal Karena level yang difference nya Ada dua level difference tadi kan Untuk ada retribution Wow ini Mereka lagi coba untuk ngekit Itu dengan adanya teamfight terlebih dahulu Tapi Yums di depan sana Mencoba di cancel oleh Apex 47 Zoning out pun terjadi Sekis terlihat positioning Di arah belakang para pasukan Di tim Selakorecais Mencoba belakang takeover Mencari di mana TNZ berada Dan mundurkan di zero kill Di depan sana depan Retribution nya kagal Dan disini Sekis mencoba untuk mulai kembali Membalikan keadaan para pasukan Dari tim Ovetnar Mereka coba untuk mundur pendadang Press for nothing Tapi nampaknya kerap tidak akan tinggal diam Dan tidak akan melepaskan Apex 47 Rantribution nya gagal Dan bakal di depan sana Yums Duel of Dragon nya menuju ke arah yang salah Kalau mungkin Duel of Dragon nya ke arah depan Itu menjadi poin kira Cukup mahal untuk para pasukan Dari tim Selakorecais Tapi dibalik itu semua Sunshine is coming Tapi tidak bisa terlalu lama Dan dibalikan dengan sangat cepat Keluntungan yang dimiliki dari tim Ovetnar Hingga tersisa 900 gold saja Wah itu satu tabrakan yang indah Dari Selakorecais Mereka sadar mereka punya badan Dan mereka harus melawan juga Akhirnya Bruno nya join teamfight tadi Innocent yang datang Yang dari belakang bisa men-support damage juga Dan akhirnya mengejar Ketertinggalan gold Yang tadinya tercipta Dan pelan dan pasti Disini sudah mulai terkumpulkan juga ya Gold-gold yang dibutuhkan oleh SRG Second item langsung ke Melvigan Melihat Mertanya kayaknya Bisa di-skip dulu nih Mereka butuh jarak Selama gak terganggu sama sekali untuk Innocent Akan sehat-sehat aja untuk Innocent Bisa melepaskan damage dari belakang Oke Apakah ini bisa masuk sekarang nih Mereka membalaskan kembali dendam Dilihat dengan zaman force yang sudah di-pop up Terlalu di nampaknya Perpasukan dari tim Selangorecais Mereka mencoba untuk fokus Mendapatkan turret Lihat Staking terus Dan ini dua bola loh om Masalahnya itu di luar range-nya turret Iya Dan itu dua bola ya Kalau misalnya kayak tadi Ini juga harus dua bola Karena kita lihat Para pasukan dari tim Selangorecais Mereka dengan staking yang full Haritnya masuk sekali aja Gak butuh pakai si Halbert Itu meledak shieldnya Oke Dan Sekis juga ini akan menjadi badan nih Buat temen-temen yang lainnya Meskipun TNC menang Dua level seperti yang kita lihat Tapi TNC juga Dia butuh set up di bagian belakangnya Level 12 untuk TNC Sebentar lagi Ini bakal bagus juga sebenarnya Untuk level 12 shadow kill Yang akan cukup cepat ya Tapi untuk tim fight-nya Rosa tadi kita lihat Dia bisa dikejar dengan Povius Ini masih ada kram Yang sebenarnya bisa pegangin Buat kerosanya Biar gak bisa kabur Wah ini kayaknya agak terlalu Membuka badan untuk TNC Yang aku lihat disini Dia membuka ter-ter Tapi dahulu dan Itu gak baik banget Untuk tim Ulfetnar Karena harusnya Yang membuka badan adalah Sekisol Sebagai jungler tank Dengan Apex 47 Lihat ini Apex Sakit gak bisa dibendung Sekali lagi Kita akan diplosinya Tidak ada yang mendapatkan Apapun Muduh karena belakang Saman Force sudah dikeluarkan Tapi Sekis menahan Pada depan sana Dan berhasil mendapatkan Satu momen gelang Yang tas alien Double kill dapatkan oleh Sosok seorang Innocent Tanpa ada yang bisa dibendung Dan membuat para pasukan Yang selangkau di Jais Dan out of nowhere Show me Dia tidak membiarkan Sang raksasa Sang raksasa tentunya dari Tuan rumah Malaysia kita Selangur Red Giants Bener-bener sampai duduk di depan ya Dan jangan lupa buat kalian semua Yang para Sobat Mobile Legends Percinta Indonesia Yang mau nonton ke Malaysia juga Karena banyak juga loh Om yang mau kesana Ya betul sih Ya Ditunggu supportnya ya Aku ngeliat item secondnya Tadi buat Kenji Malefic Roar ternyata Malefic Roar Ya bukan Skypear Berarti gak Udah drop solnya powernya Udah gak bisa dapetin Poin kill lagi Kalau dia mau memaksakan Dan itu malah berbahaya Untuk dirinya Kalau tadi kondisinya Mereka dapet 4 poin kill Dan masih snowballing Oke Karena itu worth it Menurut aku Tapi sekarang udah gak bisa Dan liat dipaksa ke depan sana Sekis harus coba dimangat Zero kill Berhasil mendapatkan Satu poin kill Atas start Sekis Tapi selang Red Giants Mereka masih memiliki Stormy Dan Lord yang bergerak Di arah bottom line Tanpa pengawalan Sedikit pun dan inosent Bener-bener Satu kali gebok Setengah darah Dua kali gebok Itu bisa menumbangkan Rosa Sutota Sakit banget ya Dia bisa di follow shot juga Tapi Tadi Sekis Lagi-lagi dia masuk sendirian Terpanish juga sendirian Gak ada pertukaran berarti Tadi meskipun bisa dapetin Ya tarat demi tarat Tapi selang Red Giants Sebenernya tidak terlalu maksimal Dengan pengambilan Lord yang sudah mereka Dapatkan sekarang Dan akhirnya ya Oldsfootnar pun Sebenernya masih punya chance Lagi-lagi disini Yang bisa kebalikin Masih ada shadow heal Masih ada Juga implosion Yang bisa dimainkan dengan alien Dan yang terpenting adalah Rosa dengan Fender extractnya dia Kalau sampai bisa hit Ke inosent Satu kali saja Ini sudah cukup bisa Mengubah jalannya Permainan sih Tapi so far sih Inosent memang bagus banget Sih posisi Iya dia jauh di belakang Dia gak sembarangan untuk Nge-move aksi tambahan om Dia juga safe trigger Disiplinnya bagus Dan dia targetingnya sih om Yang aku suka dari Inosent tuh targetingnya sih Targeting pas ya Targetingnya Bener Kayak tadi tuh Dia coba poking sekali Apa namanya Rosanya Kalau gak dapet ya udah depannya aja Tetap staking Alien juga Tenang-tenang-tenang aja Iya Tuh bolanya juga tetap staking om gitu loh Waduh ini sakit banget nih bolanya Wah ini bolanya udah gak bisa dibendung lagi Kita bakal lihat Apeh 47 peletak Gegebokan dari Inosent Sutota Kembali lagi menyelesaikan Romer dari Stuf Hednar Dan lihat Belum ada yang berani masuk sama sekali Sekalipun dengan ada Quad Shadow depan sana Itu malah menjadi petaka Kalau ditubang Tapi melihat Stromi berjalan menuju ke arah Tengah bersama dengan Inosent Apakah target utama mereka Menuju ke arah Turet Ya pasti di slow ya Glorious Pathway memang langsung dibuka juga Ini untuk mencegah adanya Tabrakan yang dilakukan oleh SRG tadi Jadi ada sedikit cancellation juga untuk SRG-nya Dan sepertinya kita akan menuju nih Langsung ke Lord yang akan spawn sebentar lagi Belum enhanced Lord Belum Ini harusnya akan ditunggu sih Kayak rugi banget kalau mereka harus ambil Lord yang sekarang Ya mereka itu juga akan bakal ganggu sih Om Oh ada Skypers nih Second item Skypers benar sih Mereka akan ganggu Tapi menurut aku Skypers ini udah gak terlalu ini sih Tapi itu second item jadi ya bukan third item Third item yang Melvick Lord tadi Menurut aku Menurut aku gak worth it sih Yums Kenapa aku bilang gak worth it Tapi liat di depan sana Yums Coba tembak aku berkirakan dari Apex 47 Kalau mana The Way of Dragon ini keluarkan Karena Yums ini target utama dia adalah yang di belakang sana Ataupun TNZ Target utamanya Tapi Apex selalu sih Kayak dia butuh cepat juga Dia terlalu lama nahan semua damage-nya Karena dia lebih bocor kalau terima damage-nya dari Bruno Buset 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 Damage-nya bener-bener sakit banget udah gak bisa dibendung Tapi liat Apex 47 Kali ini kondisinya Agak cukup berbahaya Melihat adanya Lott sepertarankan Dan bahkan dibalikan kembali Plosion What a retribution From TNZ Pembalikan-kembalikan dari Selangor Red Giants Tapi mereka harus membunuh karena belakang Tidak bisa dibendung dari sosok-sokok Innocence Lihat The Way of Dragon-nya Menuju ke arah yang cepat Dan bakal berhasil menabatkan Shutdown Tidak ada yang bisa membendung Para pasukan dari tim Selangor Red Giants Mereka masih kokoh dengan 5 orang Raksasa Dari Selangor Berhasil menubah 3 player dari tim Mulvetnar Ya tapi dari Rousan disini Yang bisa mengusir semuanya ke belakang kembali Jadi agak sedikit bisa nge-buying time Soalnya untuk Mulvetnar-nya Tapi harga mahal jelaskan Waduh Waduh Kena tegang Su-total Game bukan Innocence Nemeth tidak pernah ada lawannya Untuk di game kali ini Bahkan Apex 47 Kalau dia maju ke depan Malah hidupnya dia akan menjadi Sebuah darah tambahan Untuk tolong Innocence Lihat life steal-nya Malah yang berkuasa adalah Innocence Oh iya Oh yang mau kejar Shadow kill Nope Akan ditahan dulu dengan TNZ ya Nice Retribution memang didapatkan dengan TNZ Tapi Selangor Red Giants Tidak akan membiarkan adanya Keuntungan Keunggulan yang bisa dapati oleh Olvetnar juga Tertahan meskipun mendapatkan Lord tadi Bahkan gak sempat ya Terkeluar dari jauh Explosion Telah dikeluarkan Tapi nampaknya Dari Sromitur and Travel Masih berhasil membuat dirinya pulang Aduh Top lane gak rapi nih Untuk Olvetnar-nya Harus ada satu yang pulang Gak clear lane bagian top Dan TNZ Kan kembali dulu ya Untuk clear lane-nya Bentar aja Sekis masuk ke dalam rumput Kumar tapi ternyata Yus depan sana Dua FD yang berjaga Rosoto Seorang Rosoto Berpaling up Damage One last hit Berhasil dimakan Seorang Sekis Dan Sutota From Innocent Berasa mendapatkan Double kill Kembali tersisa Tiga orang Sudah hilang Hanya dua saja Abyss 47 Tiga orang Tiga orang